Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai kemeriahan peringatan Hood RI ke-73 di Desa Seloto akan mengawali GED News kita kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News Lekapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa masih seputar peringatan Hood RI ke-73 Ratusan warga Desa Seloto Kabupaten Sumbawa ikut memeriahkan dengan mengikuti upacara bandera ala Istana Negara dengan menggunakan pakaian adat Menyemarakan Hood RI ke-73 Warga Desa Seloto Kesiamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat melakukan upacara bendera layaknya upacara di Istana Negara Kegiatan upacara yang biasanya dilakukan di Kabupaten juga dilakukan di Desa Seloto bahkan lebih meriah dan sudah menjadi rutinitas warga Desa Seloto setiap memperingati Hari Besar Nasional Menariknya, warga Desa yang menjadi peserta upacara menuangkan kreativitas dengan menggunakan baju tradisional bertemakan adat istiadat sehari-hari atau yang bertemakan kegiatan pertanian zaman dahulu Sementara itu, peserta yang ikut dari masing-masing RT nampak antusias mengikuti upacara Hood RI ke-73 yang sudah dilakukan dalam kurung waktu 4 tahun terakhir Selesai mengikuti upacara ratusan warga langsung berkumpul di lapangan desa untuk mengikuti karnaval keliling kampung Tak ayal, peserta karnaval menjadi perhatian para penonton yang menyaksikan lantaran tema yang diambil dan penampilan yang sangat unik dan menarik Lukmanul Hakim, Kepala Desa Seloto, mengatakan kegiatan upacara Hood RI ke-73 ini sudah menjadi rutinitas warga Desa dalam memperingati Hari-Hari Besar Nasional khususnya memperingati Hood RI yang ke-73 Tidak hanya kegiatan upacara bandera namun juga dirangkai dengan pawai atau karnaval akbar yang melibatkan warga desa dari masing-masing RT Desa Seloto dengan menggunakan baju adat Pada kesempatan kali ini, pada 17 tahun 2018 ini antusias masyarakat yang sangat luar biasa bahkan selain pengibaran bendera merah putih kita juga merangkaikan dengan pawai pawai akbar yang dilakukan di tingkat Desa Seloto dimana semua masyarakat, semua RT ada 15 RT yang ada di Desa Seloto ini melakukan pawai Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, GetTV Beragam cara dilakukan warga dalam merayakan Hood Kemerdekaan Republik Indonesia di sebuah desa di perbukitan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat warga dengan berpakaian adat memukul rantok atau alat penumpuk padi untuk memanggil masyarakat agar berkumpul di lapangan guna melaksanakan upacara bendera Beginilah antusiasme masyarakat dari wilayah perbukitan Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-73 Para ibu-ibu memakai seragam pakaian adat dan bapak-bapak memainkan alat musik tradisional menumbuk rantok atau alat penumbuk padi tradisional Alunan irama alat penumbuk padi yang dipukul dengan sebatang kayu yang dicat warna bendera merah putih ini diiringi dengan gong dan serunai untuk memanggil warga agar segera berkumpul ke lapangan guna melaksanakan upacara bendera peringatan Hood RI Warga pun datang dan berkumpul lalu membuat barisan Upacara bendera memperingati Hood RI ke-73 di Desa Kaki Bukit ini berlangsung sederhana dan hikmat para pengibar bendera yang bertugas layaknya paski beraka di istana Usai upacara, acara kembali dilanjutkan dengan menampilkan tradisi gentau atau silat yang merupakan tradisi warga suku Sumbawa Pala Desa Pelat, Herman, mengatakan perayaan Hood RI kali ini sengaja dirangkaikan dengan pagelaran tradisi yang saat ini semakin punah sehingga perlu terus dilestarikan Memukul alat penumbuk padi adalah cara warga suku Sumbawa kala itu apabila hendak mengumpulkan warga untuk melaksanakan sesuatu sebagai bentuk pemberitahuan Kami ingin menunjukkan kepada seluruh rapisan masyarakat terutama sekali pada generasi muda bahwa kita hari ini bisa maju dengan kebersamaan kita hari ini mengakomodir, mengeluarkan mengeklorasi potensi-potensi yang ada potensi budaya terutama sekali sebagai penyemangat dalam rangka kemudian kita memajukan negeri kita tersinta Dengan acara seperti ini diharapkan tradisi masyarakat suku Sumbawa akan terus terjaga dan tidak punah Pemirsa Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Najib menyatakan jika berbagai agenda pariwisata Kota Mataram akan tetap digelar meski masih dalam suasana duka pasca gempa ditegaskannya acara tersebut harus tetap dihelat meski mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan Selain menelan ratusan korban jiwa dan merusak ribuan bangunan bencana gempa bumi yang terus mengguncang Pulau Lombok sejak 29 Juli lalu juga membuat sejumlah agenda pariwisata Kota Mataram ikut terhambat Seperti gelaran grid sale agenda pariwisata ini awalnya dijadwalkan akan dilaksanakan untuk memeriahkan hut kota namun hingga 2 minggu jelang hut Kota Mataram yang jatuh pada tanggal 31 Agustus nanti gaung dari acara ini belum juga terdengar Dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Najib menjelaskan grid sale diakuinya memang mengalami penundaan namun hal ini bukan berarti grid sale akan batal digelar Dijelaskannya jika Mataram grid sale telah dilaunching di Batam pada bulan Juli lalu dan akan digelar untuk menyemarakan hut Kota Mataram meskipun dilaksanakan pasca hut Kota nanti Lebih lanjut mengingat penyelenggaraan grid sale ini tak lepas dari kontribusi para pelaku wisata baik hotel, restoran, jasa tour and travel dan sejumlah pelaku usaha sejenis Ia berharap para pelaku usaha dapat berkontribusi meski sempat mengalami sejumlah kerusakan hingga kerugian pasca bencana Mengingat acara ini juga secara tidak langsung dapat menjadi tonggak bangkitnya pada wisata Kota Mataram, pasca bencana gempa Pada wisata kan sudah berusia apa? Kemudian yang terundar dan darah juga sudah mulai publikasi ya sedang berusia kira-kira Apa semuanya dirangkir dengan kota? Semuanya dirangkir dengan kota Karena memang kita ajarkan semua kegiatan itu memberikan nuansa semarah terhadap petang-petang Tetapi tentu tadi bisa jadi dilaksanakan dalam rangka menyebarakan dalam rangka memeriahkan artinya akan memeriahkan sebelum memenuharkan dan sesudah Sementara itu menyinggung soal sejumlah agenda dinas pariwisata seperti pemilihan terundar dedare hingga festival sepeda malam yang biasanya digelar dalam bulan Agustus disebut latif tak tertunda akibat bencana gempa Jadwal dari agenda-agenda tersebut tetap diselenggarakan seperti semula dimana kini pihak penyelenggara masih melakukan rapat koordinasi hingga sejumlah persiapan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, KET TV Tanah lombok yang terkena bencana gempa telah banyak melumpuhkan aktivitas dan pelayanan publik Lombok yang dikenal dengan tempat wisata yang melimpah dan telah menarik banyak wisatawan seakan semua terhenti begitu saja Pemirsa hal ini dikarenakan dampak dari gempa yang terus mengguncang tanah lombok Nusa Tenggara Barat Untuk itu, gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat, Zulkifimasyah berharap segala aktivitas wisata di Lombok dapat pulih kembali Bencana gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Barat telah banyak membawa pengaruh yang cukup besar untuk kelangsungan aktivitas yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat Bagaimana tidak gempa yang berskala cukup besar 7,0 skala riter ditambah gempa susulan yang terus mengguncang telah merusak bangunan yang ada termasuk fasilitas ekonomi, wisata, dan infrastruktur lainnya Selain itu, trauma yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Lombok membuat aktivitas sempat terhenti Selain dirasakan oleh masyarakat Lombok gempa tersebut juga dirasakan oleh para pengunjung atau wisatawan yang saat itu berada di Lombok Nusa Tenggara Barat Akibatnya ketakutan tersebut kerap kali dirasakan oleh para wisatawan yang hendak berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat Sudah dua minggu lamanya gempa meredam tanah Lombok dan gempa susulan pun terus terjadi namun skala gempa semakin kecil sehingga banyak masyarakat mulai kembali beraktivitas normal dan fasilitas-fasilitas mulai kembali berjalan Selain itu, pemerintah sudah mulai melakukan pembersihan puing-puing bangunan akibat bencana dengan maksud proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dijalankan Menanggapi hal ini, Gubernur terpilih Zulkiflimansyah berharap agar proses ini dapat berlangsung cepat dan kegiatan para wisata di Nusa Tenggara Barat segera pulih Sekarang ini memang kita sedang membersihkan puing-puing reruntuhan akibat bencana dan setelah ini kita segera masuk pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi dan mudah-mudahan ini akan berlangsung cepat dan kegiatan para wisata di Nusa Tenggara Barat Zul pun menegaskan bahwa ia sudah mendapat informasi dari BMKG bahwa gempa susulan akan terus terjadi 3 hingga 4 minggu ke depan namun skalanya semakin kecil Untuk itu, ia menyampaikan bahwa dibalik derita yang saat ini terjadi merupakan kesempatan lombok untuk ditata kembali sehingga bersahabat dengan sains dan teknologi guna menghindari bencana-bencana yang tidak diinginkan Selain itu, ia juga berharap agar bencana yang ada dapat membuat masyarakat lebih kuat lebih terbuka, selain karena banyaknya bantuan dari banyak orang lombok bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang Untuk target pemulihan wisata ini sendiri, Zul menegaskan agar dilakukan segera mungkin ia pun optimis lantaran saat ini semua mulai kembali normal termasuk aktivitas-aktivitas usaha yang menurutnya dapat juga membangkitkan discovery-nya Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar melakukan kunjungan ketiga gili pasca bencana gempa yang mengguncang kebupaten Lombok Utara pada 5 Agustus 2018 lalu Pasalnya, tiga gili merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar yang menunjang perekonomian Lombok Utara Dalam mengembalikan roda perekonomian pariwisata Tiga Gili Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar berkunjung ke Tiga Gili untuk melihat keadaan dan dampak yang ditimbulkan gempa yang mengguncang Lombok beberapa hari lalu Aktivitas yang terlihat tidak seperti biasanya hanya terlihat masyarakat setempat dan beberapa investor atau pemilik usaha serta petugas keamanan Kerusakan akibat gempa tersebut tidak terlalu parah terhadap Tiga Gili dikirakan kerusakan hanya 10% tidak separah di daratan Kunjungan tersebut dilakukan ke Gili Trawangan dan Gili Menuh sembari melihat masyarakat setempat yang mengungsi Rencananya pemerintah KLU akan mengirimkan 1 ton beras untuk satu dusun di Tiga Gili tersebut Tidak hanya itu, Bupati sendiri dalam waktu dekat akan mengundang para investor dan wisatawan ke Tiga Gili serta akan membuat acara perhelatan untuk memulihkan pariwisata Tiga Gili Kerusakan infrastruktur di Gili mungkin tidak separah kerusakan infrastruktur yang ada di luar, yang ada di darat Bahkan menurut kawan kami itu sekitar 10% Ya, kalau di Gili Trawangan bilang 0,7% Ya, 10% Ya, artinya masih banyak bangunan-bangunan yang bisa kita pakai sehingga saya yakin untuk membangkitkan kembali sektor perusata ini pekerjaan yang memang tidak mudah tapi insya Allah tidak terlalu banyak kesulitan juga Yang penting sekarang bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa kondisi di Tiga Gili saat ini sudah sangat aman Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, CAT TV Pemirsa koordinasi pemerintah desa Gili Indah dengan investor dalam memulihkan roda perekonomian pariwisata Tiga Gili tersebut terus dilakukan Alhasil banyak para tamu sudah tidak sabar untuk berlibur ke Tiga Gili meskipun sudah dilanda gempa bumi Desa Gili Indah, 30 kecil yang ada di Lombok Utara yang sudah terkenal di penjuru dunia Pasca bencana gempa melanda, aktivitas belum nampak terlihat seperti biasa Hanya beberapa investor dan pemilik usaha yang terlihat semangat untuk mengembalikan roda perekonomian Tiga Gili Sementara itu warga setempat nampak terlihat ceria Investor pun sudah mulai kembali mendatangkan wisatawan untuk liburan dan menikmati keindahan Tiga Gili Pasalnya banyak para tamu atau wisatawan yang sudah mempunyai jadwal ke Tiga Gili dan kabarnya mereka tidak ingin menunda untuk berlibur ke Gili ini Kerusakan akibat gempa yang ditimbulkan tidak terlalu berdampak terhadap keindahan Tiga Gili tersebut Hanya saja terdapat beberapa bangunan dan rumah warga yang mengalami retak-retak dan akan segera dilakukan pembersihan poing-poing Selain itu, pemerintah Desa Setempat juga terus melakukan koordinasi dan pengamanan terhadap Tiga Gili Pasca Gempa agar kondisivitas pariwisata tetap terjaga Sekarang sudah mulai bangkit lagi karena para investor ini sudah mulai akan memasukkan wisatawan atau tamu ke tempat-tempat mereka terutama Gili Trawangan Insya Allah besok akan ada tamu yang dari Kalua itu akan datang ke Gili Trawangan karena mereka tidak mau besok Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismonandar, Get TV Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismonandar, Get TV Ewa pemirsa jatuh bangun merintus usaha tidak menjadikan Muharrar salah seorang pengrajin kerang mutiara di lingkungan singgahan Pagesangan menyerah Ia pun terus mengembangkan usahanya hingga menjadi pengusaha sukses dengan menghasilkan omset 30 hingga 40 juta rupiah per bulan Jatuh bangun dalam membuat usaha tidak menjadikan Muharrar berhenti untuk membangun usaha yang ia jalani bermodal tekad untuk sukses merintis usahanya berbagai cara ia lakukan dimulai dengan membuat figura lampu Muharrar merintis usahanya Hanya saja usaha tersebut tidak berjalan lantaran kendala promosi Pada tahun 2004 ada peluang permintaan bahan baku limbah mutiara untuk dikirim ke Bali hingga permintaan tersebut berkembang yang kemudian diekspor ke luar negeri pada tahun 2006 sampai 2007 Namun pada tahun 2008 negara Eropa mengalami krisis sehingga berdampak pada permintaan bahan baku tersebut Permintaan pun menurun sementara stok terlalu banyak akhirnya ide pun muncul dari diri Muharrar dengan memadukan kerang dan mutiaranya mengingat usaha sebelumnya adalah passion home interior namun berubah ke arah usaha perhiasan atau penak-penik dengan bahan utama kerang mutiara dua unsur dipadukan dengan lapisan logam mulia perak emas dan sebagainya ia pun menyampaikan bahwa saat ini minat pasar cukup tinggi sehingga usaha dapat eksis dengan menarget skala pasar menengah ke atas selain itu ia juga menyampaikan akan bekerjasama dengan Sri Lanka dari usaha ini Muharrar dapat menghasilkan omzet 30 hingga 40 juta rupiah per bulan untuk merintis usaha ini tentunya ia tidak sendiri bersama dengan 19 orang karyawannya ia terus membangun dan mengembangkan usaha yang berlokasi di lingkungan singgahan keurahan Pagesangan Barat, Mataram tidak kalah menarik pria berusia 42 tahun ini membuat merchandise untuk acara Asian Games di Palembang salah satu tujuannya untuk mempromosikan produk daerah ada pun bentuk merchandise ini antaranya gantungan kunci, bros, kalung, gelang, dan lainnya dengan banderolan harga dari 500 ribu sampai jutaan rupiah kalau Asian Games sendiri kita sudah targetkan itu 3 bulan yang lalu atau bahasanya 4 bulan yang lalu kita sudah beranganangan kita membuat satu produk yang ada nilai tambah yang ada kita bisa sembangsikan dari hasil karya kita untuk dipasarkan di Asian Games 15 hari yang lalu ada event dari kementerian saya dapat panggilan untuk mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan apa namanya produk daerah kita disini dari Kementerian Industri dan dikursikan sekarang dalam pameran Asian Games yang diadakan di Palembang tanggal 16 ia pun berharap industri kerajinan seperti ini dapat terus menjadi perhatian pemerintah agar dapat berkembang dan melebarkan sayap lebih luas di kancah pasar internasional dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, GAT TV baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News kali ini berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube saya Sylvia Rizki mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration selamat menikmati selamat menikmati